Intro Jadi hari ini tujuannya adalah Kedatangan kita ke SPKT Pulauan Terjaya Untuk melaporkan secara kesini Terkait unggahan konten channel youtube Milik Anji Milik Anji ya Milik Anji Itu durasinya sekitar 35 menit Yang kita dapat Berkaitan dengan interview Konon seorang profesor bernama Hadi Pranoto Yang kabarnya dia klaim melakukan penemuan Terhadap obat covid-19 Konten itu sempat beredar viral Waktu 3 hari Sejak hari Sabtu sampai dengan Minggu Kemudian belakangan kita tahu bahwa Itu di tagdown oleh pihak youtube Kenapa? Karena bisa jadi memang konten yang ada Dibuat disitu kontroversial Kita tahu bahwa konten itu banyak dikecam Oleh sejumlah pihak Termasuk akademisi Kemudian dari para ahli Kemudian di depan dokter Menteri Kesehatan Influencer Bahkan seluruh masyarakat luas Pernyataan yang dianggap kontroversial Dalam keterangan dari si profesor itu Pada saat dilakukan interview Antara lain adalah menyebut soal penanganan model Rapid test dan swab test Yang kabarnya Dia punya teknologi atau digital teknologi yang dinamakan Biayanya itu cukup 10 ribu dan 20 ribu Padahal kalau kita tahu di rumah sakit yang pada saat ini Dan itu dijadikan sebagai salah kekembangan Sejumlah masyarakat Biayanya bisa mencapai ratusan ribu Bahkan sempat menentu level jutaan Jangan sampai kemudian publik percaya Terhadap keterangan seperti itu Kemudian menilai bahwa Berarti selama ini masyarakat dibodohi Dan diperas oleh pihak rumah sakit Atau pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan Dari swab atau rapid test yang biaya Nah ini kan yang kemudian meresahkan Kemudian yang kedua Pernyataan kontroversial lainnya Adalah berkaitan dengan penemuan COVID Penemuan obat COVID Penemuan obat COVID ini Ini tentang oleh IDI Dengan menyatakan bahwa Tidak ada penemuan obat Soal COVID itu Bahkan sampai hari ini Di seluruh dunia Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan itu Tetapi kalau kita melihat Si profesor ini mengatakan Di dalam interviewnya Begitu memastikan Bahwa dia bisa menyembuhkan Dengan korban Yang sudah disembuhkan Bahkan sehat Segala macam Dan pada saat closing statement Dilakukan oleh NG Terkesan Bahwa ada upaya penggiringan opini publik Dia sudah meminum itu Badannya sehat Bahkan kemudian sambil Secara terbuka Terang-terangan dilakukan selama Nah ini kan kontraproduktif sebetulnya Dengan apa yang kemudian disampaikan Oleh pemerintah Tentang jaga jarak Social distancing Dan sebagainya Gitu Jadi Kalau kemudian Misalnya beranggapan Bahwa masyarakat Bahwa obat COVID itu Sudah ditemukan Tapi faktanya Kemudian Misalnya belum Karena IDI membantah Harus ada ujib ini Ya kan Jadi si profesor ini Harus dicari Harus berikan keterangan Kalau kemudian Ternyata benar Ini adalah sebuah penemuan Terus diapresiasi Tapi kalau kemudian ini Ternyata sebuah Kita bohong Hanya motifnya Untuk menaikkan konten Gitu Atau Ada keuntungan komersil Di media sosial Ya ini kan yang kemudian Sangat menyesatkan Nah ini yang saya kira Perlu untuk dilaporkan Kemudian Pertanyaannya adalah Kenapa Kita yang melaporkan Pertama Arti lihat Bahwa yang dilaporkan ini Adalah bukan delik aduan Masyarakat menjadi korban Masyarakat punya hak Atas informasi yang benar Pasal 14-15 Undang-undang nomor 1 Tahun 46 itu Jelas menyebutkan Tentang larangan Soal masalah berita bohong Berita bohong Yang diduga Dilakukan oleh Si Profesor Adi Pranwoto itu Yang diduga Melakukan Keterangan Yang tidak benar Termasuk Banyak sejumlah pihak Juga yang melakukan Tentang keprofesorannya Tetapi itu Biarkanlah nanti Polisi kemudian Melakukan penelidikan Nah kemudian Bagaimana dengan NG Sebagai pemilik channel Youtube Yang kemudian menyebarkan itu Tindakan itu Kemudian juga dilarang Di dalam Pasar 28 Ayat 1 Undang-undang IT Nah dalam Pasar 28 Ayat 1 Undang-undang IT Itu dikatakan Bahwa Bagaimana siapa Dengan sejajah Menyebarkan berita bohong Yang dapat menimbulkan Kerugian Ada dugaan Ada dugaan Ketika itu disampaikan Seperti Ada penjualan sebuah produk Barang dagangan Herbal Tapi kan nanti Polisi akan melakukan penelusuran itu Tetapi NG bisa Dibatang jawaban itu Melanggar ketentuan Pasar 28 Ayat 1 Dan kemudian Kita juga akan Mencoba mendalami Tentang kemungkinan Dari pasal 200 modas Berdasarkan Benda-benda kesehatan Nanti kita akan Koordinasi Yang dilaporkan Jadi yang dilaporkan Yang dilaporkan Dua orang Pertama adalah Angie Sebagai pemilik akun itu Angie Sebagai pemilik akun Yang menyebarkan itu Dan kemudian Adi Pranotto itu Menjadi narasumber Dalam interview Laporannya Pasal yang dilaporkan Ya pasal yang dilaporkan Pertama adalah Untuk Hadi Pranotto Itu kita akan Kenakan dia Dengan pasal 14, 15, 19, 19, 21, tahun 46 Tentang larangan Mengubarkan Berita bawah Nanti itu akan Diuji keterangan dia Betul gak Bahwa dia Katanya juga Menganggap dirinya Sebagai ilmuwan Satu salah satu ilmuwan Dari empat ilmuwan Tim medis Di dunia Yang berhasil Menemukan Profit Ini kan harus Diuji Nanti kan Ini dibuja keterangan Akademisi juga Akan dibuja pendapatnya Dan sebagainya Dalam berisani Kemudian yang kedua Trapornya adalah Angie Angie bagaimana Ya karena dia menyebarkan Melalui akun youtube itu Larangan Soal masalah Berita bohong Yang diduga Disitu kontennya Sebetulnya ada Menyangkut masalah Pelindungan konsumen Menjual herbal Barang dagangan Walaupun dia tidak sebut itu Tetapi nanti ini Akan menjadi Penelitian Penelitian Untuk melakukan Pengalaman Bisa saja Dia dimintai pertanggung jawaban Karena dia juga Orang yang berundang Seperti melalui Tapi Kita akan serahkan Sebenarnya Penelitian Untuk melakukan Penelitian Secara personal Dalam kebaraan itu Tapi ini Sangat berbahaya Dan bagaimana Dikatakan oleh Yang lainnya ID dan Akademisanya Ini memang Arti tidak Nah seperti itu Oke ya Jangan lupa subscribe Tekan tanda lonceng Like Comment Dan share ya